Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Hai Rok Bilolet, apa kabar? Kita telah memasuki bulan yang baru, bulan Juli 2021. Kami harap Anda tetap sehat terpelihara dalam Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang baik dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Senang dapat bertemu kembali dalam Rok Samarinda Church Online minggu ini. Sebelum kita mengikuti ibadah, mari terlebih dahulu kita saksikan Rok News berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Rok Bilolet, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah on-site. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di atas 60 tahun untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjaman kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat celcius, Anda dipersilakan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilakan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada Azure, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai. Dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah on site Rock Samarinda. God bless you. Happy birthday dan happy wedding anniversary untuk Anda yang merayakannya minggu ini. Percayalah, selalu ada harapan dan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk Anda. Amin. Persembahan dan perpuluhan tetap dapat Anda berikan melalui nomor rekening DBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan melakukan scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung Kiris. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah dia dengan kebesarannya yang hebat. Rock Beloved, mari kita memuji sang raja di atas segala raja dengan segala pujian dan pengagungan yang terbaik baginya. Karena hanya dialah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Enjoy the service. In the darkness we were waiting without hope, without light. التي mereng robot telah dari mereka dilekatedk." Ini di luar k Tail. Yang dilrias di luar kata dari kemuliaan yang kuat. Atu majestic juh-luar dengan kemuliaan yang baik. di luar kata dari kawal dan sebuah kemauliannya yang kuat. 屋 ke pengisian dan perjahatan dalam ke Bukaan ayak. Terima kasih telah menonton! 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 syukur karena Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Bapak kami di dalam surga kami berterima kasih atas semua anugerah dan berkat nubadikannya. Tanpa kerasa separuh dari tahun 2021 sudah kami lewati kami memasuki bulan yang baru di bulan Juli ini dengan penuh sukacita dan pengharapan yang baru terima kasih juga Bapak untuk kesempatan pada hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama dalam Rok Samarinda Church Online kami bisa beribadah bersama dalam keadaan baik tidak kurang suatu apapun semuanya hanya karena Bapak kami bersyukur atas setiap berkatmu dalam hidup kami atas kesehatan kami yang selalu dalam penjagaan dan pemeliharaanmu untuk semua hikmat dan kemampuan yang sudah engkau berikan dan sediakan bagi kami sehingga kami bisa melewati masa-masa pandemi ini doa kami juga kami panjatkan untuk para pemimpin dan kebapak pemimpin negara kami Indonesia ini Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan di pusat bahkan sampai para pemimpin di setiap daerah juga di kota kami berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi semua pemimpin kami agar mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik takut dan cinta akan Tuhan ada dalam hidup kami sehingga negara kami Indonesia selalu dalam kondisi yang baik di dalam segala bidang dalam bidang politik ekonomi sosial keamanan dan juga kesehatan di negara kami kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Bapak Andrew Pohon Hardiman bersama dengan keluarganya dimanapun Bapak Gembala kami berada kami minta Tuhan Engkau selalu menjaga beliau Engkau berikan kesehatan yang prima selalu Engkau tambah-tambahkan juga hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada Engkau kepada Bapak Gembala kami terima kasih Bapak Bapak kami juga berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga di seluruh dunia yang belakangan ini sedang memuncak lagi kami berdoa semoga tidak terjadi lonjakan kasus yang tidak terkendali jauhkanlah maut dari orang-orang yang terpapar COVID-19 juga Bapak semakin banyak orang-orang yang sembuh dan pulih kembali serta program vaksinasi dan penyaluran vaksin bisa berjalan dengan baik dan efisien di seluruh Indonesia sehingga pandemi ini bisa segera terkontrol dan menghilang dari kehidupan kami berdoa juga bagi seluruh keluarga besar Rok Samarinda dan juga Rok Pendarong bahkan semua yang sedang mengikuti Rok Samarinda Church online pada hari ini sehingga kami semua bisa mendapatkan kekuatan dan juga hikmat yang baru yang hanya daripada Mubapak terima kasih Tuhan kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang sedang sakit apapun sakit yang sedang mereka alami terutama bagi saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar COVID-19 berikan pemulihan dan kesembuhan untuk mereka Bapak semua obat-obatan proses perawatan tenaga medis yang membantu saudara-saudara kami ini engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus sehingga mereka bisa segera sehat kembali seperti semula berdoa juga bagi setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan tantangan baik di dalam pekerjaan dalam studi atau pendidikan mereka Tuhan Yesus bantu mereka semua dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini kami yakin dan percaya masalah kami boleh besar tetapi kami punya Allah yang lebih besar yang sanggup mengatasi semua masalah Bapak kami juga mau berdoa untuk persiapan Rok Samarinda Church Onsite yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat semoga kondisi pandemi ini akan segera membaik sehingga semua rencana dan persiapan untuk ibadah Onsite bisa berjalan dengan baik dan kami bisa segera berkumpul dan beribadah bersama lagi di rumah Bapak di awal bulan ini kami juga mengembalikan perpuluhan dan juga membawa persembahan kami Bapak semuanya ini kami berikan dengan penuh rasa sukacita dan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namamu Tuhan engkau memberkati semua tangan-tangan yang mengembalikan perpuluhan dan persembahan ini berlipat kali dan terima kasih Bapak semua doa dan permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa nama Tuhan kami Yesus Yesus Haleluya Amin Terima kasih 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 The song within my soul My strength, my hope My all in all is You Jesus You What a passion of my life Jesus Jesus The song within my soul There's no other name Jesus His love is like the mighty ocean His love for me will never stop Oh, His arms are strong enough to carry me Through it all by the grace of God It's only by Your love It's only by Your grace Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus The name of His Jesus Oh, Jesus Oh, my God Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah Tuhan lah yang memampukan kita untuk melewati segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kasia Lidia. Biarlah firman Tuhan ini jatuh ke tanah hati yang subur agar kehidupan kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Halo kekasih Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara. Lukas 11 ayat ke-28 berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saya yakin Anda semua sudah menyiapkan hati Anda untuk mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Selama satu tahun ini pandemi telah berjalan. Secara awam kita dapat mendeskripsikannya sebagai tahun perubahan yang sangat cepat. Sebagai tahun di mana penuh tantangan, banyak orang harus putar otak agar usaha tetap berjalan. Sebagai tahun di luar perkiraan, karena banyak sekali rencana-rencana yang sudah dimatangkan yang terpaksa harus dibatalkan. Tahun ketidakpastian. Sampai hari ini kita semua tidak ada yang tahu pasti kapan ini semua akan berakhir dan bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Beberapa hari yang lalu, shalom anak saya bertanya kepada saya, Mami, COVID ini datang dari Tuhan atau dari si jahat? Saudara, as believers, sebagai orang-orang percaya, ada satu hal yang sangat perlu kita tahu. Apa yang perlu kita tahu? Kita perlu tahu bahwa kita tidak perlu tahu semua. Saya ulangi, sebagai orang percaya, kita perlu tahu bahwa kita tidak perlu tahu semuanya. Yang paling penting, kita paham as believers. Believers artinya orang percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan merencanakannya untuk kebaikan kita. Kejadian 50 ayat ke-20 dikatakan, You mean evil against me, but God mean it for good. Engkau merancangkan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan memakai yang buruk itu merancangkannya untuk mendatangkan yang baik bagiku. Jadi apakah COVID ini datang dari Tuhan atau tidak? Saya tidak tahu pasti jawabannya. Tetapi yang kita tahu, segala sesuatu disaring dan harus melewati tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang baik. Tuhan memastikan segala sesuatu yang lewat dari tangannya datang dalam kehidupan kita akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Itu yang kita perlu tahu. Saudara, manusia umumnya tidak suka dengan ketidakpastian. Ketidakpastian mendatangkan perasaan tidak nyaman, mendatangkan perasaan penderitaan, dan yang jelas ketidakpastian mendatangkan ketakutan dalam kehidupan kita. Banyak orang cemas dan takut karena mereka menghadapi suatu ketidakpastian di depannya. Kapan masalah berakhir, dari mana datangnya pertolongan atas masalah ini, apa jalan keluarnya. Dan rasa takut tersebut membuat orang bereaksi ingin mengendalikannya. Ingin mengendalikan situasi atau hal-hal yang mereka takutkan terjadi. Dan alangkah frustrasinya kita, kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang bisa terjadi yang sebetulnya di luar kendali kita. Pandemi ini sedang mendeklarasikan kepada kita semua bahwa ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan hanya sedikit saja hal-hal yang sebetulnya Tuhan tempatkan di bawah kendali kita. Contoh, kita tidak dapat mengontrol bencana-bencana alam yang terjadi. Kita tidak bisa mengontrol tindakan-tindakan orang lain terhadap kita. Tingkah laku orang lain yang di segala masalah lain disebabkan oleh tingkah laku orang lain, kita tidak dapat mengontrolnya. Dan itu dapat membuat kita marah saudara. Kalau kita berusaha mengendalikan orang lain, itu yang saya pelajari. Kalau kita berusaha mengontrol, selalu mengontrol tingkah laku orang lain, itu akan menimbulkan kemarahan di dalam hati dan pikiran kita. Dan kemarahan yang memenuhi pikiran kita akan membuat kreativitas dan produktivitas kita macet. Jadi kalau kita membiarkan otak kita, pikiran kita dipenuhi kemarahan, perasaan kita penuh amarah, itu akan mematikan kreativitas dan produktivitas kita. Tetapi selain hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tadi, contoh lain, kita tidak dapat mengontrol hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Yang menimbulkan banyak penyesalan seringkali di dalam hati kita. Tapi kita tidak dapat mengontrolnya. Tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan taruh di bawah kendali kita. Contoh, emosi-emosi kita. Perasaan kita, kita dapat mengaturnya. Reaksi kita, kita juga dapat belajar mengendalikannya. Bagaimana kita mengatasi rasa sesal kita terhadap masa lalu kita, kita dapat juga belajar untuk melepaskannya. Saudara, saudara kita ingat, Tuhan itu selalu mempertontonkan kepada kita, masa depan kita. Tuhan selalu membicarakan kepada kita, masa depan kita. Tetapi si jahat, suka sekali membicarakan kepada kita, masa lalu kita. Tuhan selalu berkata, kita dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi si jahat akan berkata, kamu tidak bisa karena kamu sudah melakukan A, kamu melakukan B, kamu melakukan C. Lihat apa yang sudah kamu lakukan, lihat yang apa yang sudah kamu buat berantakan. Kamu tidak akan bisa ke depannya maju. Kamu tidak akan bisa berhasil menjalin hubungan yang baik. Kamu tidak akan bisa begini, begitu. Tetapi saudara perhatikan, bahkan kepada Gideon yang merasa minder terhadap dirinya sendiri. Tuhan menampakkan diri dan memanggil dia hai pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan sedang mempertontonkan kepada Gideon, masa depan Gideon. Demikian juga, Tuhan ingin membawa kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi si jahat suka sekali menahan kita pada masa lalu kita. Sebab itu kita harus belajar untuk mengatasi rasa sesal kita terhadap masa lalu kita. Kenali apa yang dapat kita kendalikan, kenali apa yang di luar kendali kita yang tidak seharusnya berusaha kita kontrol. Ketika kita belajar mengenali dua hal, apa hal-hal yang bukan merupakan bagian dari apa yang harus kita kendalikan. Dan kita belajar apa hal-hal yang merupakan sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita untuk kita atur. Maka efek yang dibawa di dalam kehidupan kita akan sangat baik. Karena kita akan belajar melepaskan hal-hal yang memang tidak perlu kita genggap. Saudara, memiliki anak-anak kecil memberikan saya sangat banyak pelajaran mengenai hal ini. Anak-anak saya suka sekali memegang mainan-mainan di tangan mereka. Tetapi dari kecil saya tidak berhenti-henti mengingatkan kepada mereka. Karena seringkali mereka pegang sesuatu begitu banyak di tangan mereka. Sehingga waktu saya mau kasih mereka sesuatu, mereka tidak bisa menerimanya. Saya kasih mereka mungkin makanan yang enak. Ayo bawa ini ke meja makanmu. Kemudian karena mereka pegang banyak, akhirnya makanan tersebut tumpah. Susu tumpah, segala sesuatu malah jadi berantakan. Mereka tidak bisa menikmati yang baik karena tangan mereka penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Demikian juga waktu mereka belajar manjat, saudara ya. Mereka bawa mainan-mainan, mereka tidak bisa naik. Demikian juga kita, kita tidak akan bisa naik kehidupan kita. Kita tidak akan bisa memanjat di dalam kehidupan ini. Kalau tangan kita penuh dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pegang. Kadang juga saya ajak mereka untuk jalan-jalan sore di dekat rumah kami. Mereka bingung ambil mainan-mainannya. Dan saya harus ingatkan mereka, kamu tidak perlu bawa mainan. Kamu butuh menikmati pemandangan sekitar. Menikmati tanaman-tanaman, menikmati langit. Kalau kamu sibuk dengan mainan, kamu merepotkan diri kamu sendiri. Karena berapa kali mereka kelelahan di tengah jalan karena mereka bingung membawa mainannya, saudara. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita terus memegang erat, menggenggam, dan berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya memang tidak Tuhan rancang untuk kita kendalikan dan kita kontrol. Kita akan kelelahan dan tidak dapat menikmati yang baik yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ingat ya, kita tidak dapat menerima sesuatu yang lebih baik kalau tangan kita penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Di hidup kita, kita tidak dapat menerima damai sejahtera, kita tidak dapat bahagia kalau kita tidak belajar untuk melepaskan kendali atau kontrol atas hal-hal yang memang bukan porsi kita. Saudara, tidak selalu kosong itu buruk. Saudara ingat di dalam Alkitab, pada saat janda itu akan menerima mujijat dari Tuhan, dia diminta untuk membawa bejana-bejana yang kosong. Seberapa kosong bejana itu, sebanyak itulah bejana itu akan dipenuhi dengan mujijat daripada Tuhan. Nah, kalau Anda mulai mungkin ya di masa ini kita mengalami susah tidur, cemas, gelisah, itu saatnya kita merenungkan kebenaran ini. Apakah kita sedang memegang, mengkontrol, mencoba mengendalikan segala sesuatu yang Tuhan sedang katakan kepada kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Di Masmur 4 ayat ke-8 adalah Masmur Daud, Raja Daud yang dikejar-kejar oleh tentara Israel dan Raja Israel. Saudara, dia mengucapkan Masmur yang sangat indah dan selama bertahun-tahun ayat ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan saya. Dia berkata dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Unbelievable, kata-kata ini muncul dari mulut seorang yang disebut buronnya negara. Saudara, tetapi dia berkata aku mau membaringkan diri tidur karena Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, kita akan menjadi frustasi dan tertekan seringkali bukan karena seberapa banyak problem yang datang menghajar di dalam kehidupan kita. Tetapi yang seringkali membuat kita frustasi dan tertekan adalah seberapa banyak dan seberapa besar kita ingin memastikan bahwa segala sesuatu terkendali seperti yang kita mau. Boleh saya ulangi? Masalah yang banyak dan besar bukan merupakan alasan bahwa kita menjadi frustasi dan tertekan. Seringkali frustasi dan tertekan muncul karena kita sedang berusaha untuk mengatur dan mengontrol hal-hal yang tidak seharusnya kita kontrol. Padahal problem dan masalah yang datang itu merupakan sarana dari Tuhan untuk membawa kita maju. Problem dan masalah yang dapat diselesaikan harus kita selesaikan dan itu akan membawa kita menjadi makin ahli, makin advance di dalam hal tersebut. Tetapi problem dan masalah yang tidak seharusnya dibawa kendali kita untuk kita selesaikan harus kita serahkan kepada Tuhan. Dan itu pun akan membawa pelajaran membuat kita bertambah kuat, bertambah kuat di dalam iman, bertambah bijak di dalam karakter kita. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan yang tidak membawa pelajaran di dalam kehidupan kita. Pandemik ini mengajar kita untuk kembali kepada esensi kehidupan. Apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar utama di dalam kehidupan kita. Coba saudara pikir, saudara di masa-masa yang sulit, saudara justru akan menemukan siapa yang benar-benar bersama Anda pada saat-saat sulit. Saudara akan menemukan siapa yang benar-benar memikirkan Anda, memikirkan kebaikan Anda pada masa-masa yang sukar. Contoh, saat ini kita sedang dipaksa, saya pakai kata dipaksa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Banyak kita seperti dipaksa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini suatu paksaan yang baik yang datang dari pandemi kini. Ini paksaan yang sebetulnya sesuai dengan blueprint Tuhan sejak semula. Karena dulu kita ini banyaknya baik sama yang di luar, baik sama yang jauh. Tetapi kita malah jauh sama orang-orang yang seharusnya dekat sama kita. Anda bisa kan? Biasanya banyak dari orang-orang DM ke selegram, ke selebritis, ke artis. Wow, you're amazing. Kamu menginspirasi banyak di dalam kehidupan saya. Terima kasih ya kamu banyak membantu lewat story-mu, lewat posting-mu dan sebagainya. Kita pinter ngomong begitu. Tetapi berapa banyak dari kita gagal untuk mengapresiasi orang-orang terdekat kita. Kita gagal untuk berkata thank you ya untuk semua bantuanmu, semua. Segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap orang-orang dekat kita. Saat ada potensi-potensi untuk kehilangan, kita tiba-tiba diajar untuk mengapresiasi sesuatu atau orang-orang yang selama ini kita remehkan keberadaannya. Kita belajar banyak di masa-masa sukar atau masa-masa pandemik ini. Coba renungkan sekali lagi, siapa sebenarnya orang-orang yang pantas untuk mendapatkan apresiasi terbesar kita. Salah satu apresiasi terbaik yang bisa kita berikan kepada pribadi yang kita hargai adalah waktu dan perhatian kita. Berapa banyak kita kehilangan itu semua sebelum pandemik ini terjadi. Kalau saya, saya belajar seandainya pandemik ini sudah lewat, saya tidak mau lagi terjebak di dalam kesibukan-kesibukan apa yang tidak benar-benar esensial di dalam kehidupan saya. Dengar, ada banyak hal yang saat ini seperti Tuhan paksakan disingkirkan oleh Tuhan di masa-masa ini. Ada banyak hal yang sepertinya kita dipaksa untuk ditiadakan di masa-masa ini. Ketika Tuhan menyingkirkan sesuatu, itu seringkali sama pentingnya dengan ketika Tuhan mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Perhatikan, pintu-pintu yang mungkin Anda rasa tertutup bagi hidup Anda, itu sama pentingnya dengan saat ketika Tuhan mempertemukan Anda dengan pintu-pintu yang terbuka. Tuhan selalu punya maksud, Tuhan selalu punya rencana yang baik di dalam segala yang kita lewati. Tuhan sedang mendidik kita dengan luar biasa di masa-masa ini. Semoga kita dapat menangkap apa yang Tuhan mau lewat apa yang terjadi saat ini. Dialah Alpha, dialah Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia tahu dari semula, akhir dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sebelum hal itu terjadi. Jadi kalau Anda sudah berdoa, Anda sudah menyerahkan kepada Tuhan, Anda sudah percaya kepada Tuhan, that's all. Kita tidak perlu lagi mempertanyakan atau mengatur kapan waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita tidak perlu berusaha mengontrol kapan waktu yang pas bagi Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak perlu berusaha mengendalikan, tahu dari mana kita mengendalikan sesuatu. Kita menjadi upset, menjadi sedih kalau sesuatu terjadi tidak seperti yang kita mau. Kita berusaha mengatur Tuhan bagaimana caranya untuk menolong kita dan lewat siapa pertolongan itu akan datang. Dia masih Allah yang sama, Allah yang berkata, Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganku. Jadi jaga saja iman kita kepada Tuhan lewat mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, saya katakan mendengar firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Ada tertulis iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak ada cara yang lain. Tuhan berbicara, saya percaya. Tuhan berfirman, saya yakin. Ibrani 6 ayat ke-18 dikatakan, It is impossible for God to lie. Kita sering mendengar kata-kata, Nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi di sini katakan, It is impossible for God to lie. Dalam hal karakter mustahil bagi Tuhan untuk berdustan. Saudara, tetapi ayat 16 dan 17 Ibrani 6 berkata, Demi meyakinkan manusia yang fana ini dan muda goya ini, Tuhan berfirman pakai sumpah. Saudara, coba kita bayangkan, Siapakah Tuhan dan siapakah kita? Sehingga Tuhan perlu berbicara kepada kita, Berjanji, terus dia pakai sumpah. Sang pencipta jagad semesta, Bersumpah kepada butiran debu. Kenapa dia melakukan itu semua? Ayat 17 dan 18 dijelaskan, Karena Tuhan ingin meyakinkan kita, Manusia ini yang muda goyah, Sekalipun sudah jelas, It is impossible for God to lie. Mustahil bagi Allah untuk berbohong, Untuk berdusta terhadap apa yang dia janjikan. Tapi ia ingin meyakinkan orang-orang yang akan menerima janji ini. Dia ingin memastikan kita mendapat dorongan, Untuk menjangkau pengharapan yang di depan kita. Ada kalanya orang-orang bertanya kepada saya, Kok bisa ya? Imanmu kok bisa begitu kuat ya? Pada saat dulu dokter memfonis kamu, Bahwa kamu sulit punya anak, Tetapi kamu begitu yakin kamu akan punya anak. Saya katakan enggak, Tidak, Bahasa Surabaya enggak gitu ya, Tidak, bukan begitu. Saya juga manusia, Ada kalanya saya nangis, Ada kalanya saya takut, Ada kalanya saya menjadi ragu ya, Tetapi setiap kali, Tuhan datang berbicara kembali kepada saya, Lewat lagu, Lewat potbah, Lewat alkitab yang saya baca, Lewat mimpi, Lewat pendeta, Nubuatan-nubuatan, Bahkan lewat doa penutup di dalam gereja. Tuhan berbicara, Meneguhkan janjinya. So, sesungguhnya, Dialah Allah yang setia, Dia Allah yang sungguh-sungguh, Bermaksud untuk menggenapi apa yang dia janjikan. Manusia biasanya melihat iman manusia lain, Dan melihat hasilnya. Tetapi orang yang menjalaninya yang paling tahu, Bahwa semuanya adalah kesetiaan Tuhan. Betapa luar biasanya dia, Betapa luar biasanya dia setia terhadap janjinya. Dan pada akhirnya saat janjinya digenapi, Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ingat ya saudara, Tuhan memakai kesukaran, Tuhan memakai penderitaan, Tuhan memakai pengkhianatan, Tuhan dapat memakai hinaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memakai badai yang datang dalam kehidupan kita, Untuk menjadi sarana, Agar rencananya tergenapi. Ada satu contoh, Pada saat Tuhan Yesus berada di taman Getsemani, Bertemu Judas dan dihianati oleh Judas, Sampai pada saat Yesus disalibkan. Keliatannya musuh memegang kendali, Keliatannya pada saat itu musuh yang menang, Tetapi dibalik semuanya itu, Segala sesuatu sedang menjadi sarana, Untuk rencana Tuhan tergenapi. Judas Iskariot, Taman Getsemani, Salib, Kubur itu, Mahkota Duri, Semuanya adalah sarana, Untuk melihat saya dan saudara, Diselamatkan hidup kita. Dan pada akhirnya kita juga melihat Tuhan, Dibangkitkan daripada maut itu. Betapa luar biasanya, Kasihnya dalam hidup kita. Saat ini lepaskan kendali, Yang selama ini kita pegang erat di tangan kita. Saat kita melepaskannya kepada Tuhan, Apa yang tidak seharusnya kita kontrol, Sebetulnya kita sedang berkata, Tuhan, Aku siap saat ini, Untuk melihat Tuhan bekerja. Di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kita akan masuk di dalam persekutuan, Dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus terima kasih untuk korbanmu, Untuk segala yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami menerima roti ini, Kami diingatkan kembali, Bahwa Tuhan ada beserta kami, Immanuel, Dan kami tinggal di dalam Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat cawan anggur ini di tangan kami, Kami percaya akan kuasa darah Kristus, Darah yang menyucikan kami dari segala dosa kami, Darah yang melindungi kami dari segala kuasa jahat, Darah inilah yang memeteraikan agar setiap janji Allah iya dan amin dalam hidup kami. Darah inilah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, Kami percaya kuasa, Ada kuasa di dalam persekutuan dengan darah Kristus. Mari terima di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, Kita terima berkat Tuhan. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Diberkatilah semua saudara-saudara kami terkasih, Dengan pengenalan yang makin dalam akan Tuhan. Diberkatilah dengan sukacita, Damai sejahtera yang melampaui segala akal, Sedantiasa memenuhi hati dan pikiran kami semua, Di saat suka maupun di saat yang sulit Tuhan. Diberkatilah keluarga besar kami, Janji Tuhan terjadi, Satu orang bertobat, Seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah keturunan-keturunan kami, Mereka menjadi orang-orang yang perkasa di buka bumi ini. Diberkatilah dengan segala yang kami kerjakan, Kami perbuat Tuhan. Kasih karunia Tuhan, Otoritas dari Tuhan, Dan kemurahan Tuhan, Menyertai kehidupan kami, Berhasil di dalam studi, Dalam pekerjaan, Dalam pelayangan kami. Diberkatilah kemanapun kami pergi, Pagar pelindungan Tuhan menyertai kami. Kami terima semua berkat-berkat terbaik ini, Di dalam satu nama yang kami puja, Dan kami cinta dengan sekenap hati kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Terima kasih Anda telah beribadah bersama kami. Rok Samarinda Church Online minggu depan, Tetap dapat diikuti melalui YouTube channel Rok Samarinda, Atau aplikasi MyRok. Jangan lupa subscribe dan download aplikasinya. Pastikan Anda selalu terkoneksi melalui sosial media, Maupun digital platform Rok Samarinda. Bila Anda membutuhkan pelayanan secara pribadi, Ataupun membutuhkan informasi lainnya, Silakan langsung menghubungi nomor WhatsApp, Maupun call center Rok Samarinda berikut ini. Stay safe Rok Beloved, Dengan tetap, Patu menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Happy Sunday, God bless you. Jangan lupa like, share, Terima kasih telah menonton